1. Hubungan timbal balik antara organisme-organisme hidup yang berbeda speciesnya dinamakan A. Ekosistem, B. Lingkungan hidup, C. Simbiosisme, D. Adaptasi, E. Komuniti Simbiosisme adalah hubungan timbal balik antara dua atau lebih organisme hidup yang berbeda speciesnya di mana masing-masing organisme mendapatkan manfaat satu sama lain Hubungan simbiosis dapat bersifat mutualisme, kedua pihak saling menguntungkan, parasitisme satu pihak merugikan yang lain, atau komensalisme satu pihak diuntungkan tanpa merugikan atau menguntungkan pihak lain Dua kesatuan sosial yang dipersatukan oleh Ikatan Perkawinan Darah terdiri atas suami, istri, dan anak-anak dinamakan A. Keluarga, B. Individu, C. Komunitas, D. Ekosistem, E. Masyarakat Keluarga adalah kesatuan sosial yang dipersatukan oleh Ikatan Perkawinan Darah Keluarga terdiri dari suami, ayah, istri, ibu, dan anak-anak mereka Ini merupakan kelompok sosial yang paling mendasar dan umum dalam masyarakat Tiga, satuan sosial yang didasari oleh lokalitas Mempunyai ikatan solidaritas yang kuat antaranggotanya akibat kesamaan tempat tinggal Memiliki perasaan membutuhkan satu sama lain Serta keyakinan tanah di mana tempat mereka inggal memberikan kehidupan kepada mereka disebut A. Keluarga, B. Individu, C. Komunitas, D. Ekosistem, E. Masyarakat Komunitas adalah satuan sosial yang didasari oleh lokalitas Di mana anggotanya memiliki ikatan solidaritas yang kuat Karena kesamaan tempat tinggal Komunitas dapat terbentuk di tingkat desa, kota, atau wilayah tertentu Anggota komunitas merasa membutuhkan satu sama lain dan memiliki perasaan solidaritas Karena faktor-faktor seperti lokasi geografis bersama, kepentingan bersama, dan interaksi sosial yang intens di dalam suatu wilayah 4. Sekelompok manusia yang permanen melakukan interaksi antar individu dengan individu Individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok disebut A. Komunitas, B. Masyarakat, C. Adaptasi, D. Ekosistem, E. Keluarga Masyarakat adalah sekelompok manusia yang tinggal atau berinteraksi secara permanen di suatu wilayah tertentu Dan melakukan interaksi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok Masyarakat mencakup jaringan kompleks dari hubungan sosial yang terbentuk melalui berbagai interaksi sehari-hari di berbagai level Termasuk tingkat individu, kelompok kecil, dan kelompok besar 5. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Kumpulan orang atau sekelompok individu dapat dikatakan kelompok sosial apabila memenuhi syarat A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D. Semua benar, E. Semua salah Kelompok sosial dapat dikatakan terbentuk ketika ada kesadaran akan kondisi yang berbeda dan ketika anggotanya berorientasi pada tujuan yang telah ditentukan Relasi sosial juga merupakan karakteristik dari kelompok sosial, tetapi dalam konteks ini, hanya 1 dan 3 yang disebutkan dalam pilihan jawaban 6. Sosiologi muncul pertama kali di Sosiologi pertama kali muncul di Eropa pada abad ke-19 Ilmu sosiologi dikreditkan kepada Auguste Comte, seorang filsuf Perancis, yang dianggap sebagai bapak sosiologi Komte menciptakan istilah, sosiologi, dan mengembangkan ide-ide dasar disiplin ini Karyanya yang berjudul, Course de Philosophie Positive, 1830-1842, merupakan kontribusi penting yang membentuk fondasi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan 7. Akhir-akhir ini, di televisi sering kita menyaksikan berbagai demonstrasi masyarakat menuntut diturunkannya harga bahan pokok Realitas sosial tersebut dapat ditinjau oleh sosiologi hubungannya dengan ilmu lainnya adalah A. Hubungan antara sosiologi dengan politik B. Hubungan antara sosiologi dengan ilmu jiwa sosial C. Hubungan antara sosiologi dan kependudukan D. Hubungan antara sosiologi dengan antropologi E. Hubungan antara sosiologi dan ekonomi Hubungan antara sosiologi dan ekonomi adalah sangat erat Dan keduanya saling memengaruhi dalam memahami dan menjelaskan realitas sosial Termasuk fenomena seperti demonstrasi masyarakat menuntut penurunan harga bahan pokok 8. Semua benda mati yang ada di sekeliling manusia merupakan lingkungan A. Fisik B. Sosial C. Budaya D. Geografis E. Astronomis Lingkungan fisik merujuk pada semua benda mati yang ada di sekeliling manusia Ini mencakup komponen-komponen alam seperti udara, air, tanah, hewan, tumbuhan, gunung, sungai, dan berbagai unsur alam lainnya Lingkungan fisik berperan penting dalam membentuk kehidupan manusia dan semua makhluk hidup di planet ini 9. Delinquesi anak-anak meliputi hal-hal berikut Kecuali A. Disorganisasi keluarga B. Pencopetan C. Perampokan D. Penggunaan obat terlarang E. Pencurian Meskipun disorganisasi keluarga tidak selalu menjadi penyebab langsung, namun dapat menjadi faktor risiko Keluarga yang tidak stabil, kurangnya dukungan emosional, dan kurangnya pengawasan orang tua dapat meningkatkan risiko anak terlibat dalam perilaku delinquen 10. Studi ilmiah tentang kehidupan sosial manusia adalah A. Sejarah B. Geografi C. Ekonomi D. Sosiologi E. Biologi Sosiologi adalah studi ilmiah tentang kehidupan sosial manusia Disiplin ini mempelajari struktur, organisasi, perkembangan, dan fungsi masyarakat serta interaksi sosial antar individu di dalamnya Sosiologi mencoba memahami pola-pola perilaku manusia dalam konteks kehidupan sosial, dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi individu dan kelompok 11. Tindakan kriminal bisa berupa A. Empati B. Mutilasi C. Simpati D. Industrialisasi E. Sosialisasi Mutilasi Mutilasi merujuk pada tindakan kekerasan yang sangat brutal, dan seringkali melibatkan penghancuran atau pemotongan tubuh atau bagian tubuh seseorang Tindakan ini umumnya dilakukan dengan tujuan menyakiti, menyiksa, atau membahayakan kesejahteraan fisik dan psikologis korban Mutilasi termasuk dalam kategori tindakan kriminal yang ekstrim dan kejam 12. Suatu proses perubahan di segala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan rencana tertentu disebut A. Pembangunan B. Social Planning C. Demonstration Effect D. Modernisasi D. Globalisasi Pembangunan merujuk pada suatu proses perubahan yang dilakukan secara sengaja dan terencana dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, politik, dan infrastruktur Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat 13. Upaya yang dengan cara menjauhkan diri dari pola-pola kejahatan dan mendekatkan diri dari pola-pola perilaku yang tidak menyukai kejahatan bersifat A. Koersif B. Persuasif C. Preventif D. Represif E. Kondusif Upaya preventif dalam konteks kejahatan merujuk pada serangkaian tindakan atau strategi yang dirancang untuk mencegah atau mengurangi terjadinya kejahatan Pendekatan preventif berfokus pada pencegahan kejahatan sebelum terjadi dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi peluang terjadinya tindakan kriminal 14. Pernyataan berikut yang benar adalah A. Sosiologi tidak bertujuan menghasilkan pengertian dan pola-pola umum B. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan khusus C. Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan terapan D. Sosiologi merupakan disiplin ilmu kategori yang membatasi diri pada kejadian saat ini Dan bukan apa yang terjadi atau seharusnya terjadi E. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan konkret Pernyataan bahwa Sosiologi termasuk ilmu pengetahuan murni dan ilmu pengetahuan terapan Merujuk pada sifat ganda sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu 15. Suatu kehidupan bersama antarindividu dalam suatu ikatan disebut A. Keluarga B. Masyarakat C. Asosiasi D. Individu E. Adaptasi Asosiasi adalah suatu kehidupan bersama antarindividu dalam suatu ikatan Suatu ikatan antarindividu dapat dikatakan sebagai asosiasi jika memiliki kesadaran akan kondisi yang sama Memiliki relasi sosial, serta berorientasi pada tujuan yang sama 16. Perhatikan pernyataan Ernyataan berikut Berdasarkan data di atas, cara mengatasi kriminalitas yang benar adalah A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 1 dan 3 D. 1 dan 2 E. Semua benar Kriminalitas merupakan tindakan yang menyalahi aturan serta membahayakan orang lain Untuk mengatasinya dapat dilakukan dengan berbagai upaya Di antaranya, upaya preventif atau pengendalian sosial sebelum terjadinya penyimpangan Seperti mengoptimalkan pendidikan moral sejak dini melalui peran orang tua serta lembaga pendidikan Upaya represif atau pengendalian sosial setelah terjadinya penyimpangan Seperti pemberian sanksi yang tegas bagi para pelaku kriminalitas 17. Perilaku kriminalitas dipengaruhi oleh A. Pengaruh media masa D. Media komunikasi yang kurang kondusif C. Adanya pendorong agar seseorang berperilaku jahat D. Pergawalan yang dekat E. Semua benar Suatu kriminalitas umumnya terjadi karena memang memiliki pemicunya Atau sesuatu yang mendorong seseorang Hingga memutuskan untuk berperilaku jahat Contohnya seseorang melakukan perampokan Karena terdesak oleh kondisi ekonomi yang serba kekurangan Dan merasa tidak ada solusi lain sehingga berani melakukan tindakan jahat berupa perampokan Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 18. Perhatikan data berikut Dari data di atas, faktor-faktor yang memengaruhi timbulnya gejala sosial adalah A1 dan 2, B1 2 dan 3, C3 4 dan 5, D2 3 dan 4, E1 2 3 4 dan 5 Semua faktor yang disebutkan dapat memengaruhi timbulnya gejala sosial Dalam konteks ini, faktor geografis Geografi suatu wilayah dapat mempengaruhi kondisi ekonomi Akses ke pendidikan Dan aspek-aspek lain dari kehidupan sosial Faktor biologis Faktor-faktor biologis Seperti predisposisi genetik atau kondisi kesehatan mental Dapat memainkan peran dalam munculnya gejala sosial Faktor psikologis Kondisi psikologis individu atau kelompok Termasuk trauma atau masalah kesehatan mental Dapat memengaruhi gejala sosial Faktor kebudayaan Nilai-nilai Norma dan budaya suatu masyarakat Dapat membentuk pola-pola perilaku sosial Dan mendorong munculnya gejala sosial Faktor alam Kondisi alam seperti bencana alam Dapat memicu gejala sosial Terutama dalam hal tanggapan dan adaptasi masyarakat terhadap situasi tersebut 19. Kurangnya komunikasi dalam anggota keluarga sering disebut A. Perceraian B. Broken home C. Disorganisasi keluarga D. Empeti home E. Empeti shell family Empty shell family adalah istilah yang menggambarkan kondisi kurangnya komunikasi di antara anggota keluarga Kondisi ini merupakan pemicu terjadinya disorganisasi keluarga atau perpecahan keluarga Karena anggotanya tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan 20. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah disorganisasi keluarga adalah sebagai berikut Kecuali A. Para dermawan yang secara pribadi banyak memberikan bantuan kepada masyarakat sekitarnya berupa materi B. Orang tua tetap jaga hubungan baik meskipun sudah bercerai C. Menerangkan kepada anak-anak penyebab perceraian itu harus terjadi D. Mempertimbangkan dampak-dampak negatif yang yang akan terjadi terutama pada anak E. Menjaga hubungan dan memberikan perhatian kepada anak Jawaban ini tidak relevan dengan solusi untuk mengatasi masalah disorganisasi keluarga Solusi yang lebih tepat terkait dengan upaya memperbaiki hubungan dalam keluarga Mendukung kesejahteraan anak-anak Dan meminimalkan dampak negatif dari ketidahharmonisan atau perceraian dalam keluarga Bantuan materi dari dermawan mungkin bisa membantu secara finansial Tetapi solusi utama biasanya berkaitan dengan kesejahteraan emosional dan hubungan interpersonal dalam keluarga 21. Sikap ketidakmandirian hasil produksi dalam negeri Di mana masyarakat diharapkan dapat membuat barang-barang sendiri melalui kerajinan rakyat yang tidak kalah kreatifnya dibanding produksi luar negeri Merupakan akibat dari A. Kemiskinan B. Sekularisme C. Separatisme D. Perceraian E. Konsumerisme 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 adalah suatu sikap atau perilaku masyarakat yang cenderung terfokus pada konsumsi barang dan jasa Terutama barang-barang yang dihasilkan dari luar negeri atau produk-produk merek terkenal Pada dasarnya, konsumerisme mengedepankan keinginan untuk memiliki barang-barang yang diproduksi secara masal atau dipasarkan secara luas 22. Berusaha berubah agar seseorang tidak berbuat jahat Misalnya dengan cara memberikan pekerjaan atau pelatihan-pelatihan untuk menguasai bidang-bidang tertentu agar dapat membaur kembali dengan masyarakat umum merupakan solusi yang bersifat A. Koersif B. Persuasi V. C. Preventif D. Represif E. Kondusif Solusi yang bersifat represif adalah upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyimpangan sosial setelah penyimpangan itu terjadi Perujudannya dapat beragam macam, seperti diberikan sansi, diberikan edukasi untuk kembali ke jalan yang benar, dan lain sebagainya 23. Yang termasuk ragam gejala sosial yang terjadi di dalam masyarakat adalah A. Pemakaian produk dalam negeri B. Integrasi bangsa C. Peperangan D. Proses asosiasi E. Pemilu Ragam gejala sosial merupakan suatu fenomena permasalahan sosial yang terdapat dalam masyarakat Permasalahan sosial dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan terjadi di dalam masyarakat karena mengganggu keteraturan sosial Salah satu bentuk ragam gejala sosial adalah peperangan Peperangan merupakan masalah sosial yang paling sulit dipecahlan sepanjang sejarah manusia Sosiologi menganggap peperangan sebagai suatu gejala yang disebabkan oleh beberapa faktor Peperangan merupakan satu bentuk pertentangan yang dapat mengakibatkan disorganisasi dalam berbagai aspek kemasyarakatan baik bagi pemenang maupun yang kalah 24. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut Menurut William J. Gaudet, faktor-faktor yang menyebabkan disorganisasi keluarga adalah A. 1. 4 dan 5 B. 1. 2 dan 3 C. 3. 4 dan 5 D. 2. 4 dan 5 E. 1. 2. 3. 4 dan 5 25. Masalah terbesar yang muncul akibat modernisasi adalah A. Kemiskinan B. Perubahan gaya hidup C. Kemajuan IPTEC D. Meningkatkan kesehatan E. Tingginya tingkat kematian ibu dan bayi Perubahan gaya hidup bisa dianggap sebagai salah satu masalah besar yang muncul akibat modernisasi Modernisasi seringkali membawa perubahan signifikan dalam cara orang hidup, termasuk dalam hal gaya hidup Perubahan ini bisa mencakup pola makan, kebiasaan fisik, kebiasaan tidur, dan berbagai aspek lainnya Terima kasih telah menonton!